Intro Jumpa lagi dengan saya, Kabrindo Service channel yang membahas tentang elektronika dan berbagai rongsokan elektronika di depan saya ini ada sebuah baterai litium dan beberapa bouts group baterai litium ini kondisinya tidak nyala atau sudah tidak ada kumparan listriknya atau daya listriknya itu sudah tidak ada jadi denyutan dayanya itu sudah tidak ada sama sekali dan banyak di luar sana teman-teman yang mencumpeli atau memberikan baut di setiap lubangnya ini, kata mereka untuk menghidupkan baterai litium tersebut ya, atau legium tersebut ya, nah contoh simpelnya seperti ini lah ini akan saya praktekkan apakah ini beneran nyata atau hanya huak belaka kita akan buktikan sama-sama oke kita sumpelin bouts group seperti ini minimal ada denyutan ya denyutan dayanya itu keluar nanti kalau memang sudah keluar kita bisa charge ya karena baterai litium ini bisa di charge ya oke, seperti ini jangan masuk ke dalam-dalam oke kalau di sumpel seperti ini terasa hangat harap segera dilepas ya ini tidak terasa hangat sama sekali nah seperti ini contohnya contohnya seperti ini kita cek pakai abu lagi apakah ada daya yang keluar oke tidak ada daya yang keluar apakah saya kurang dalam kita cek lagi tidak keluar juga coba kita lepas kita lepasin skrupnya kita lepas kita lepas dulu ya skrupnya kita lepas oke kita cek pakai abu lagi apakah sudah keluar denyutan dayanya dan masih juga nihil coba kita akan bantu charge dulu kita akan kejutkan pakai daya 12V oke kita akan coba denyutkan siapa tahu masih bisa dipakai oke kita suntikan ya beberapa detik atau beberapa menit oke sudah coba kita cek pakai abu lagi dayanya sudah keluar belum dan belum juga membuahkan hasil ya atau denyutannya belum ada ya apakah memang saya menancepinya kurang dalam ya coba tak tancepin lagi agak lebih dalam ya katanya teman-teman sekalian bisa beberapa kali saya juga lihat video teman-teman sekalian dikiniin baterainya bisa hidup kembali atau punya daya lagi ya tapi kenyataannya setelah saya praktekkan sendiri nggak bisa atau memang salah ya yang saya praktekin kalau teman-teman pernah meraktekin kira-kira salahnya dimana ya silahkan ketik di kolom komentar ya kita masukin lebih dalam lagi seperti masih bisa digunakan oke ini lumayan dalam ya masukinnya lumayan dalam juga dan baterainya tidak terasa hangat ya saya pegang jadi nggak shot dan kita cek pakai abu ini negatif ini positif dan tetap tidak ada pergerakan ya tidak ada pergerakan sama sekali jadi pandanya ini gagal ya atau metode untuk memperbaiki baterai seperti ini nggak semuanya bisa ya ada kalanya gagal contohnya saya sendiri memeraktekannya tetap nggak bisa walaupun sudah kita coba bantu kejut pakai daya 12V juga tutup saja baterai litium ini atau baterai litium ini nggak mau nyala lagi ya alias sudah tidak bisa digunakan lagi ya jadi pada dasarnya baterai ini sudah tidak bisa digunakan lagi ya teman-teman sekalian ternyata gagal ya atau coba saya akan cas pakai casan kodok siapa tahu masih bisa kita cari tahu terus gimana caranya biar bisa ya setelah tak coba pakai casan kodok juga tetap saja ini nggak bisa ya alias tidak masuk ya tetepannya jadi si baterainya ini memang benar-benar sudah kadang luarsa atau expired ya sudah tidak bisa digunakan lagi trik menggunakan bolt screw pun ya sudah tidak bisa ya jadi ini gagal ya jadi trik yang biasanya teman-teman lakukan itu saya coba gagal ya mungkin gagalnya memang saya nggak bisa atau teman-teman yang lebih ngerti silahkan ketik di kolom komentar mungkin hanya itu saja video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa untuk di like subscribe share ke teman-teman kalian wassalam